Yes, puji nama Tuhan Saya bersyukur sama Tuhan Berada di tempat ini Tadi saya dan keponokan saya Jauh-jauh dari luar kota Luar kota Bekasi Ini kan Tangerang, luar kota bener ya? Pidah provinsi juga lagi Nah itu saya ketemu sama Bro David ya, saya kenal udah lama banget dulu nih Pelayanan di GbM ya Nah waktu itu saya worship leader Sampai sekarang masih Nah Bro David ini main bass Masih ya? Masih Oke puji nama Tuhan Nah malam hari ini Saya mau bersaksi Tentang apa yang sudah Tuhan Yesus Lakukan dalam kehidupan saya Mungkin bagi saudara yang sudah pernah Dengar kesaksian saya di Youtube Youtube Agung Worshiper TV Ataupun di Instagram, ataupun di Facebook saya Saya udah banyak sampaikan disitu Nah ini puji nama Tuhan, kita bertemu langsung Jadi saya biasanya kesaksian Biasanya lewat apa Apa namanya? Online Nah Judul kesaksian ada ya? Yang belum tau subscribe ya Oh yang belum tau subscribe Agung Worshiper TV ya Subscribe gratis Oke Judul kesaksian saya Saya beri judul Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih judulnya Yaitu 12 hari melalui Lembah kekelaman bersama dengan Tuhan Yesus Kenapa saya Tuhan kasih judul ini? Karena waktu pas tanggal 8 September 2022 Itu saya Masuk dirawat di rumah sakit RS Darmais Jadi saya kan didiagnosa kanker Leukimia atau kanker darah Waktu itu ya Kanker darah Nah jadi Ini saya Alur maju dulu ya Jadi waktu pas tanggal 8 itu Saya sebelum pulang ke rumah Sebelum rawat jalan Tuhan datangin saya Di rumah sakit Jam 3 pagi Itu saya ingat banget Dia bilang gini Nah tuliskan apa yang sudah kamu alami bersama aku Selama kamu dirawat Di rumah sakit ini Bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan Dari jam 3 sampai jam 4 pagi Dan hasilnya ya Saya tulis seperti ini Kemana-mana saya Bawa kertas ini Ini Apa yang Tuhan sekatakan waktu itu Jadi kenapa? Supaya saya juga Jangan lupa gitu Manusia pasti kan bisa lupa ya Siapapun itu bisa lupa Saya juga lupa gitu kan Makanya saya tuliskan ini Nah oke Saya berlanjut dari Awal pertama kali saya Di diagnosa Leokimia Jadi begini Sebenarnya saya udah Mengalami gejala Leokimia itu Awal dimulai dari Januari 2022 Tapi itu saya belum mendapatkan Diagnosa dari dokter Jadi Apa yang saya alami pertama Waktu di bulan Januari itu Saya sempat mengalami asap urat tuh Saudara Kaki saya sempat pengkak Jadi sampai saya gak bisa jalan Pakai pengkak tuh selama Dua minggu ya Kalau gak salah waktu itu Dan ternyata Waktu pas asap urat itu Itu bukan penyakit utamanya Setelah dicek Dokter pun belum Dapat Apa ya Diagnosa yang pasti sebenarnya Sumber penyakitnya Apa sih ini gitu kan Nah akhirnya Waktu pas di bulan Maret 2022 Itu tiba-tiba Saya kan lagi di Di pekerjaan ya Jadi saya kerja di perkebunan Kaki kanan kiri saya itu tiba-tiba Biru-biru Seperti kalau Kayak orang kebentur Pasti setiap orang kebentur ya Kaki atau tangan itu biru ya Tapi sakit ya Kalau kebentur Kalau ini gak sakit gitu Dan aneh itu Selama satu bulan penuh Itu kaki biru-biru Kanan kiri Gitu Ini berarti kan ada masalah gitu Di darah Tapi itu tetap belum-belum ketahuan Di bulan Maret Muncul lagi Akhirnya di bulan April Di bulan April itu Akhir bulan April tepatnya Mata kanan saya Tiba-tiba tuh Seperti kayak ada Bintik buram Jadi awalnya gini Waktu pas saya bangun tidur Itu Biasa kalau mungkin Kita pernah dipoto ya Itu kan kayak ada flash cahaya gitu ya Dan pas saya bangun tidur Itu kayak ada flash cahaya Dan itu Gak bisa hilang Terus gitu Netap gitu Kalau kita dipotokan Bentar masih hilang gitu kan Ini gak Tetap gitu Wah sempet aneh juga Kenapa gitu Apakah saya diemin aja Saya tetap bekerja Seperti biasa gitu kan Gak gublis lah gitu kan Tapi yang saya amati Yang lebih jelas lagi Itu urat-urat Di tangan kanan kiri saya Itu udah mulai muncul Dan berat badan saya juga udah Turun Sampai Waktu itu 52 kilo ya Tadinya saya kan 67 kilo Nah Terus pas di mata kiri Akhir bulan April Akhir bulan April Selanjutnya di Bulan Mei Bulan Mei awal Itu muncul lagi Di mata kiri Jadi tadi mata kanan Sekarang mata kiri Dua-duanya Jadi saya tuh udah Kesulitan untuk melihat gitu Untuk melihat Jadi kalau melihat Jauh gitu Bahkan tulisan kayak gini aja tuh Udah buram Gitu gak jelas Gitu Ini ada apa gitu Kenapa dengan saya Saya belum Periksaan ke dokter spesialis Masih ke dokter umum Berturut akhirnya Sampai saya gak bisa bangun Waktu itu kan Dokter bilang katanya Festigo gitu Jadi setiap apa yang saya lihat tuh Seperti berputar Di bulan Mei 2022 Pas saya bangun tidur juga Telinga kanan saya Seperti kayak ada yang keisi Dan ternyata Waktu pas saya cek Di akhir bulan Mei mau ke Juni Itu telinga kanan saya Penuh dengan darah Waktu dimasukin alat kan Kaget saya juga kan Ini kenapa aku bisa kayak gini gitu Penuh sama darah gitu loh Jadi membuat saya tuh gak bisa denger Yang sebelah kanan Udah mata gak bisa lihat Telinga kanan juga sama Jadi kalau jalan tuh sempoyongan gitu Gak simbang gitu kan Nah di bulan Mei Akhirnya saya memutuskan untuk Pengecekan lebih lanjut Ke beberapa dokter spesialis Waktu ditanggerang Di rumah sakit Sari Asi Karawaci Mungkin tau ya Sebenernya tau ya Saya pertama ngecek di THT Dokter THT bilang Itu harus dilobangin Telinganya Sini Jadi disedot gitu darahnya Cuma saya bilang sama dokter Jangan dok Saya gak mau dilobangin Kasih saya obat Saya mau berdoa dulu sama Hamba Tuhan Sebelum sama pendeta gitu Akhirnya saya didoain sama Pak Budianto Atau itu Pak Budianto Gunawan Dan puji Tuhan Mujizat terjadi Darah hilang Bersih Tapi belum ketemu Sumber penyakitnya ini apa Penyebabnya apa Sampai Pemeriksaan selanjutnya Ke dokter spesialis Matau Terus saya dilihat Dilihat di cek Itu di mata saya disinar gitu kan Dokter udah curiga Kok ada darah di retina gitu Di kanan dan di kiri Tapi yang parah di kanan Ini kalau saya sekarang melihat Sampai sekarang ini masih ada Bintik buram yang di kanan Nah terus akhirnya Dirujuklah Saya untuk preksa ke Dokter internis Masih di Tanggera Diambil darah Hasilnya dapat Hari berikutnya Dan dilihat bahwa Lekosit saya itu Di atas normal Walaupun tidak tahu jumlahnya berapa Akhirnya ambil darah lagi Sel darah tepi saya diambil Itu hasilnya cukup lama Seminggu ya Kalau gak salah itu seminggu Baru keluar Tapi waktu pas sebelum Pengambilan sampel darah yang kedua Dokter udah wanti-wanti Udah curiga Terkesan Baru terkesan Leokimia baru terkesan loh Saya juga udah Wah gimana nih Kok bisa sampe terjadi kayak gini Gitu kan Saya juga gak nyangka gitu Pasti setiap bilang Gak ada yang pengen lah Ngalamin hal seperti ini gitu kan Leokimia Kanker darah gitu Orang pasti udah Ngeri gitu Saya juga ngeri gitu kan Dan akhirnya Pas tanggal 8 Juli Itu tanggal 8 Juli Itu keluar hasil labnya Dan dibilang Iya saya Terkena Leokimia Wah itu udah kayak Samper geledek Ceder Hopeless Karena setiap orang yang Didiagnosa kanker Siapapun itu Saya udah ketemu banyak orang ya Itu mereka hopeless Sama saya salami juga Saya gak bisa terima diri saya sendiri Saya bukan ngomel sama Tuhan gitu Saya Istilahnya ya Karena takut Takut Gak berani menghadapi kenyataan yang Kenyataan yang real Yang harus saya hadapi Kematian Kan yang dari pesenya kematian ini Jadi bukan Bukan main-main Memang kematian Yang dihadapi saya di depan Nah Waktu pas tanggal 8 Juli 2022 Itu saya didiagnosa Saya langsung bikin video tuh Sama kepotongan saya nih Jer Tolong kita bikin video Kasih kekuatan buat orang-orang Di luar sana Oh padahal saya juga lagi lemah tuh Gitu kan Tapi saya harus Tetap fight gitu kan Walaupun saya juga Goncang juga gitu kan Tapi ada satu di dalam hati nih Yang membuat saya Apa ya Percaya bahwa Kalau semua ini terjadi Tuhan izinkannya terjadi Pasti ada maksud rencana Tuhan Ya Tuhan gak pernah iseng-iseng Sama kita Kalau misalnya segala Terjadi dalam hidup kita Baik itu mungkin masalah kesehatan Ekonomi Keluarga Apapun itu Tuhan gak ada iseng-iseng Itu pasti ada maksud rencana Tuhan Yang pertama Untuk bentuk kita Pribadi Saya Dan juga Untuk kemuliaan Tuhan Ya untuk bersaksi Bagi nama Tuhan Bagi nama Tuhan Yesus tentunya Dan waktu pas tanggal 8 Juli itu Saya sempat masih pelayanan kan Di tanggal 3 Juli 2022 Itu di Jakarta Jadi waktu saya habis Mimpin pujian Tiba-tiba gini Saya denger suara Tuhan Jelas banget Saya sebelum turun dari Mimpin Saya berdiri gini Dibilang saya tulis nih Serahkan hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Wah maksudnya apa ini kok Suara jelas sekali Serahkan hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Jujur Saya juga gak ngerti gitu Maksud Tuhan apa gitu Apa Tuhan seluruh saya jadi hamba Tuhan Atau apa gitu kan Saya juga gak ngerti Dan ternyata waktu pas tanggal 3 itu Itu suara Tuhan untuk mempersiapkan saya Ketika saya Menerima berita itu di tanggal 8 Juli Saya didiagnosa kan Nah jadi saya udah dikasih persiapan Batin mentalnya dulu nih Biar kuat gitu kan Supaya Berpegang teguh hanya kepada Tuhan Yesus gitu loh Dan akhirnya Pada tanggal 2 Agustus Karena kan saya dipindah ya Dirujuk ke RS Darmais Karena kebetulan di apa Di tanggal ini Tidak ada ahi onkologi Jadi saya dibawa ke sana Dibawa ke sana Dicek darah lagi Ya cek darah yang ketiga Itu tanggal 2 Agustus Di RS Darmais Nah itu dilihat lagi Ternyata memang Saya Sudah dikatakan Leukimia Atau kanker darah Dan Jenisnya Itu CML Kronik Milioid Leukimia Jadi kalau Kanker darah Banyak yang nanya Kakung Kalau kankernya stadium berapa Gak ada Kanker darah itu gak ada stadium Kanker darah itu jenis Jadi jenis Besarnya itu ada 3 AML Akut Milioid Leukimia ALL Akut Limfosid Leukimia Sama CML Kronik Milioid Leukimia Nah saya yang CML Gitu Saya yang CML Nah apakah ketiga penyakit ini berbahaya Sangat berbahaya Gitu Tiga-tiganya sangat berbahaya Dan juga sangat Langka Gitu loh Bahkan menurut data dari rumah sakit Waktu itu Pasien CML Di tahun 2022 Di Indonesia ini Itu yang hidup cuma saya Gitu Karena berita saya ini sampai tersebar Ya dari rumah sakit sendiri Nyebarin Keseluruhan Indonesia Ke rumah sakit-rumah sakit yang diri Indonesia Bahwa Mereka menemukan salah satu pasien yang unik Katanya Yang aneh gitu Ibaratnya Udah masuk ruang IC Kok sadar Udah mati bangkit lagi Gitu loh Dan itu gak pernah ditemukan gitu loh Aneh Sedangkan yang lainnya tuh Bersama muntah darah apa gitu kan Udah kredit gitu Ini kok Luar biasa gitu Ya kalau yang anak-anak Tuhan gak ngerti Siapa di belakang saya Tuhan Yesus Gitu kan Dan akhirnya Pada tanggal 30 Agustus itu Saya cek darah lagi kan Yang keempat Nah saya pikir saya akan pulang gitu dong Ke rumah Ah pulang lah Pasti gak apa-apa gitu Karena sebelumnya saya juga Pas Juli Agustus itu Sebelum saya dibawa ke IGD Itu saya pakai oksigen Ada fotonya gak? Bisa fotonya? Ada Nah itu saya pakai oksigen tuh Jadi karena kenapa Saturasi darah saya itu Up and down Ini waktu saya mungkin hujan Gak tau kemana Ini pas worship ya Worship Ini masih sehat? Ini udah sembuh Oh udah sembuh Oke Ah ini waktu Sebelumnya Yang ada pakai masker oksigen Belum Lengok lagi Lagi Ini di ICU Ini BMP Ah nih Ini Saya di Rumah sakit di Jakarta Ya Ini bulan apa nih? Juli Kalau gak salah bulan Juli Ya 2022 Saya keliling pelayanan kemana-mana itu pakai oksigen Bawah ini Karena saturasi darah saya udah gak stabil Up and down gitu Kadang tiba-tiba Gitu Kenapa saya gitu? Ya Sampai kalau saya pelayanan kemana-mana Itu banyak kan ibu-ibu yang nangis gitu Ngeliatin saya Kenapa nangis? Jadi sampai sebegitunya gitu Karena kenapa? Saya punya komitmen dihadapan Tuhan Saya melayani Tuhan Kalau Tuhan sudah panggil saya Saya harus tuntaskan itu Gimanapun apapun caranya Dan saya percaya Pasti Tuhan Yesus tidak pernah tinggalin saya Dan Tuhan Yesus juga tidak tinggalin kita semua Amin Amin Tuhan Yesus sayang sama kita semua Apapun keadaanmu yang kau alami saat ini Jangan pernah takut Jangan pernah khawatir Tuhan Yesus bersama dengan kau Tuhan Yesus memberikan kemenangan Asalkan kita tetap setia Ikut jalurnya dia Jangan menyimpang ke kanan ke kiri Ikutin aja dia Nah akhirnya waktu pas tanggal 30 Agustus itu Saya ditahan dong Sama pihak RS kan Ternyata pas dicek Saya tuh hyperlikosid Hyperlikosid Jadi tuh 580 ribu 5 kali di atas manusia normal Itu kalau Dokter bilang Disitu kan Yang lihat saya Ini kamu ajaib nih Likosid udah segitu Kok masih berdiri gitu Dokter sampai bingung gitu loh Sampai adalah salah satu dokter Terus disana kan Dia anak Tuhan Ini kamu pasien yang paling disayang Tuhan Kenapa dok Malaikat itu udah nempel sama kamu Maksudnya gimana dok Ya tinggal jemput kamu aja gitu Karena harusnya udah meninggal Secara ini ya Dari data ya Kan dokter lihat data dong Cek darah itu kan gak bohong ya Disitu Meninggal Hitung-hitungan Ninggal kok Hewat udah Tapi kok masih berdiri Saya juga aneh gitu Ya pasti ini Tuhan Yesus lah Siapa lagi Gak mungkin saya lah gitu loh Saya bisa berdiri sampai sekarang Karena Tuhan gitu Saya bisa ketemu Bro David lagi Dan kita semua disini kan Kalau gak saya udah disana Ya kan ketemu lagi sama dia Gitu loh Nah akhirnya Pada tanggal apa 30 Agustus Ini gak apa Saya bawa conteknya nih Lupa Nah terus akhirnya Tanggal 1 September Itu saya kan di Tes PCR Ya kan Tes PCR COVID gitu Saya pikir Ah gak apa lah Aman lah gitu Gak kenapa-napa Eh ternyata Pas di cek Itu Saya COVID Jadi udah Hyperleukosid Leokimia Tambah COVID Sempat hari Jumat Minggu lalu Saya yang ketemu Pak Wiryohadi Pendeta Wiryohadi WTC Saya sempat kesaksian di HUB waktu itu Sampai dia bilang Kamu nih gak keliatan Kayak orang sakit Leokimia Itu dimana-mana tuh Kalau orang udah kena COVID Leokimia Ah kesempatan hidupnya tipis Emang bener Hanya Ah 0,1% mungkin Hidup lah gitu Ini bener-bener Mujisa Tuhan gitu loh Dan akhirnya Waktu pas tanggal 1 September itu Nah jadi kan Waktu pas sebelum Saya masuk di ruang IGD IGD Saya doa tuh sama Tuhan Saya gak minta ke semua Saya cuma minta Dua hal sama Tuhan Yang pertama Tuhan tolong Jangan bikin kepala saya pusing Itu yang pertama Yang kedua Jangan bikin saya mual Kok saya mintanya kayak gitu ya Kenapa Karena di rumah sakit Dan ini kan rumah sakit kanker nasional Dan saya Walaupun saya belum pernah ke sana Sebelum ya kan Saya tau pasti ini suasana akan kredit Sangat kredit Beda dengan rumah sakit yang lain Dan itu memang betul Betul sekali gitu Waktu pas saya didorong masuk ke ruang IGD Pertama sebelum ICU IGD dulu ya Itu Pasti buka ruang IGD Itu kan penyakit kanker semua Kanker semua pastinya ya Wih udah jerit-jerit loh Wah gitu kan Jerit-jerit Kesakitan Disuntik lah pake morfin gitu kan Sampai Saya hanya tenangnya diem gitu Melihatin mereka Lagi memergang nyawa gitu kan Ada yang Anteng gini Meninggal gitu Terus udah jerit-jerit dulu Terus meninggal gitu kan Makanya di samping saya Meninggal Iya gitu Real gitu kan Nah terus Udah Saya masuk IGD Itu sampe pasien juga pada ngeliat Dokter kan Aneh gitu Mereka udah pada males makan Cuman saya sendiri yang makan Kayak manusia normal gitu Biasa Makan biasa Makan Ya biasa aja gitu Cuma oksigen dikasih di hidung gitu kan Kalo yang lain udah pake ventilator Ada yang Pake sonde itu di hidung gitu kan Makanan cair gitu kan Gak saya normal Mereka pada ngeliatin Sampai dokter lu nanya Ini sebenernya Orang sakit apa enggak sih Gitu kan ya Saya juga gak tau Sakit apa enggak Tapi kalo dari hasil darah Ya memang sakit gitu Itu udah gak bohong lagi Dan akhirnya pas tadi Test covid itu kan Nah saya Pas ditransfusi darah Tadi ada transfusi darah Di gini Bukan nih ICU Bukan 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 Nah ini transfusi darah Ini karena kan HB saya juga turun Karena kalo leukemia itu kan Sel darah mainnya dihajar ya Sel darah putih ya Jadi saya di transfusi darah Ini masih di ruang IGD Nah ini waktu itu jam 1 pagi Saya inget banget itu Pas hasil tes covidnya keluar Saya kan positif Nah terus akhirnya Saat itu juga tuh Saya dibawa ke ruang isolasi Atau zona merah Zona merah Itu jam 1 pagi Didorong sama suster Ya kan Saya ditaruh ke zona merah Itu di dalam zona merah itu Ruangannya lumayan gede Tapi terang Di samping kanan kiri saya Itu tempat tidur kosong semua Gak ada orang Ada kedokteran Saya ditaruh paling ujung Sama susternya Jotek banget lagi susternya Taruh paling ujung Itu kalau malam tau gak Jam 2 Eh jam segitu gak Karena saya gak bisa tidur Itu kan ada toilet Di pintu itu kan Di toiletnya Itu kalau malam buji tuh Ngeek Beneran Kayak horror banget segitu kan Dan udah akhirnya saya masukin disitu Jadi saya ngikutin aja gitu Cuman ada satu ketenangan Dalam hati Percaya ini Tuhan bersama dengan saya Dia gak ninggalin saya gitu Walaupun saya gak liat dia secara Real gitu ya Tapi saya tahu dia Dia ada bersama dengan saya Dan akhirnya waktu Pas saya sambil di transfusi tadi itu kan Jam 7 pagi Itu tanggal 1 September 7 jam 8 Sekitar segitu kan Saya akan dipindahin ke Ruang ICU Di ruang ICU Saya dibawa ke sana Pas disini saya nanya Mas susternya Suss Saya dipindahin kemana tadi tuh Tadi malam gitu Pagi-pagi Itu ke ruang zona merah Oh zona merah Tempat apa itu Itu buat tempat orang yang Kena covid Kanker sama covid Tapi yang masuk situ Semuanya meninggal Semuanya meninggal Iya cuman kamu doang yang hidup Katanya gitu Iya cuman saya doang yang hidup Yang lainnya udah lewat gitu kan Sudah saya masuk ke ruang ICU Pasang semua dong Sensor-sensor Blah-blah-blah Ada fotonya Bukan ini Manusia Terus Terus Bukan Nah ini Nah ini Ini ICU Saya masih foto-foto di ICU Bikin video lagi Dan aneh gitu Tidak ada Saya udah cek ya Di rumah sakit manapun mungkin Saudara boleh cek juga Saya juga tanya teman-teman saya Mana ada pasien di ruang IC itu Boleh bawa handphone Gak ada Gitu kan Saya bawa handphone Bawa chargeran Bawa kabel roll lagi Niat banget gitu Dan anehnya juga Gak ada tuh Dokter Suster Seperti negor Gak ada Saya bikin kesaksian Hi guys gitu kan Saya masukin di Youtube Itu kondisi lagi sakit Bisa begitu Aneh kan Itu kalau bukan Tuhan siapa Gitu loh Itu Tuhan Di balik saya tuh ada Tuhan Yesus gitu Yang kasih kekuatan Sampai banyak yang juga yang nanya Teman-teman saya Aku kok gak takut sih Ngadepin kayak gitu Kok cengar-cengir aja gitu kan Siapa bilang Gue juga takut kali gitu kan Ini semua karena Keberanian yang Tuhan beri Gitu loh Keberanian ilahi disebutnya Kalau Kalau saya takut Tapi ini karena Tuhan yang kasih keberanian Jadi saya Maju terus Karena harus Hadapi ini Ada maksud rencana Tuhan Yang memang Tuhan mau kerjakan Maksud dan rencana Tuhan Ya bukan Bukan rencana saya Rencananya dia Rencana Tuhan Dan harus digenapi gitu Karena Tuhan Kalau udah punya mau Engkau akan dikejar Kemana pun Siapapun kita Tuhan kalau udah punya mau Kedaulatan dia Lu bakal dikejar gitu Mau ngumpet dimana Kejar gitu Sampai selesai Itu Tuhan kalau udah punya mau Dan akhirnya Tanggal 4 September Saya sempat Di ruang isu ya Sempat mengalami namanya Masa Kritis Nah masa kritis itu Jadi gini Saya kan di impus nih Di tangan kiri Nah Impusan itu macet Kenapa? Karena lekosin saya kan tinggi Tadi 580 ribu ya Jadi ada kayak pembukuan darah gitu Ada nih fotonya mana yang tangan tadi Hancur Tangan ini Tuh merah-merah kan Itu di perban ya itu ya Iya bekas di perban Nah jadi ini udah bengkak nih Bengkak Sampai kesini nih Sampai kesini Kayak kebakar ya Ya kayak kebakar Kayak dicambuk Kayak tonai susah nyambuk Jadi ini venanya udah hancur sebenernya Penggul daranya hancur gitu Nah akhirnya pas tanggal 4 September itu Mau ke tanggal 5 Itu puncak Kritis saya Itu jam setengah 3 pagi Itu sanyit banget Saya gak akan lupa Itu sakitnya luar biasa Ih bener-bener sakit ya Itu tangan saya tuh kayak mau putus Tapi gak Gak bisa putus gitu Jadi kayak Lu kayak didudukin Sesuatu yang berat Kayak ditarik rame-rame Sampai sama orang Tapi gak putus-putus Sakit banget Itu dari kepanan Sampai kebawah Separuh badan tuh Wih sakit Sampai saya demam gitu Nangan sakit Akhirnya Saya minta tolong suster Untuk dikasih painkiller Painkiller Dosis 1 Gak mempan Dosis 2 Gak mempan Dikasih morfin Tambah mau putus tangan saya Jadi kan disuntik morfin tuh Lewat impusan Gak bisa udah dipindah ke Kanan Tangan kanan Tangan juga udah rusak Saya bilang sus udah Copot aja Saya udah berserah sama Tuhan Saya bilang dalam hati Sampai Tuhan Tolong saya Tuhan itu sakit sekali Kalau memang Tuhan mau bawa saya Hari ini juga Saya pulang Ke rumah engkau Asalkan engkau bersama Saya merinding loh Kisah kayak gini Saya sudah bilang gitu Udah berserah total Tuhan mau bawa Ayo Yang penting sama Tuhan Yesus Itu prinsip saya Terus Tuhan jawab gak? Enggak Tuhan gak jawab apa Sakit banget Tetapnya sakit Ya udah akhirnya Setengah tiga pagi Saya udah Akhirnya repositor semua keluarga Bergementeran Nah sakit kan Tolong doain gitu kan Ada beberapa temen juga Sahabat Tolong doain gitu Handphone udah jatuh Udah gak kuat Tangan udah nempel Mati Mati langsung TAK Gitu kan Ya saat itu mati Mati setengah Terus udah Udah apa ya Ya demam tinggi ya Waktu itu Saya rasakan terakhir Saya demam tinggi Udah gak sadar itu Antara Dunia sekarang ini Sama yang akan datang itu Udah diantaranya gitu Terus akhirnya Kalau gak salah Saya inget Sekitar jam Tujuh Jam tujuh pagi Apa jam Iya jam tujuh pagi Itu Tanggal Empat September Eh tanggal lima September tadi ya Itu tiba-tiba Suster datang Bangunin saya Kaget saya kan Kok langsung cepet bangun gitu Cepet respon Padahal saya tadi Udah kayaknya udah gak ada disini Gitu kan Terus Suster bilang Bangun Buat makan gitu kan Eh Gue pikir saya udah gak di bumi Ternyata Masih di ICU Gitu Itu udah disana Dan akhirnya Pas saya rasakan tangan saya Tadi sakit banget Itu udah gak terlalu sakit Sudah tidak terlalu sakit Seperti jam setengah Tiga pagi Terus gak lama lagi Dokter Eric datang Dia bilang Nanti Jam setengah delapan malam Dibilang gitu Tanggal Apa Lima September itu Nanti Kita akan lakukan tindakan CPC ya CPC itu namanya Sentral Venacatheter Nah jadi Sentral venacatheter Bukan fotonya tadi Lagi Nah ini 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 dada saya Dibolongin Tembus sampai ke jantung Nah kenapa itu dilakukan Karena kan Vena saya udah gak bisa terima obat nih Gak bisa terima yang besar Jadi yang mau gak mau lewat Vena besar Itu langsung disemprotkan ke Ke jantung Beresiko gak? Sangat Gitu Sangat beresiko Ini saya Sempat pendarahannya waktu itu kan Pas itu jam Setengah 12 malam ya Gitu Dan puji Tuhan Semua berjalan dengan baik Serahkan dalam tangan Tuhan Dan Menjadi puncaknya apa? Tadi tanggal lima ya Tanggal enam ya Tanggal enam Jam setengah enam pagi Ini satu peristiwa yang Saya Tidak lupakan seumur hidup Jadi waktu pas Tanggal lima saya kritis itu Tanggal enam Jam setengah enam pagi 6 September Tuhan Yesus datang Di ruang ICU Itu saya tidak dalam posisi doa Tadi saya udah sedikit cerita sama David Saya gak lagi posisi doa Saya lagi tiduran Bukan tidur sih Tiduran gitu lah Di ruang ICU kan Tiba-tiba seperti Kayak ada yang masuk gitu Kuat sekali Masuk ke dalam ruangan saya Masuk ke dalam ruangan saya Itu kayak pekat gitu Melingkuh fit saya Saya gak bisa bergerak Gak bisa buat apa-apa Tapi Suatu yang sangat nyaman Enak gitu loh Tenang Yang saya cuma bisa lakukan Saya cuma nangis Sampai Saya juga nangis gitu kan Sampai dokter Sustra yang jagain Tapi di ruangan sebelahnya Kaca itu kan Saya diimpat atau monitor Mereka sampai udah panik gitu kan Lu kenapa Sampai nangis gitu Kayak anak kecil gitu kan Tapi semua alat-alat monitor Di deket saya tadi itu Yang di ICU Normal Gak ada masalah apa-apa Gak ada masalah apa-apa Jadi dokter tuh Gak berani masuk Deketin saya Karena itu udah Itu udah areanya Tuhan lebaran gitu kan Karena dia dateng Dia ngomong sama saya Wah saya nangis gitu kan Terus tiba-tiba dia bisikin Audible Di telinga saya Dia bilang gini Dan dia saya catat Dan saya udah sampaikan Ke banyak-banyak orang Dia bilang gini Berserah nak Aku yang bekerja bagimu Aku tidak meninggalkanmu Aku akan pakai Kamu menjadi saksi Koyang hidup Bagi banyak orang Aku yang akan melengkapimu Wah Tuhan Dia bilang kayak gitu kan Wih nangis Makin nambah kecil gitu kan Wah berarti selama ini Memang Tuhan Gak tinggalin saya Gitu loh Saya gak sendirian Menghadapi ini Saya gak sendirian Tapi dia Menemani saya Nah Saudara boleh buka itu Di Masmur 23 ayat 4 Masmur 23 ayat 4 Ini ayat yang sangat terkenal sekali Dibilang seperti ini Ini yang saya dapatkan Waktu pas tanggal 6 September Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu Dan tongkatmu Itulah Yang menghibur aku Kalau sebagian dalam bahasa Inggrisnya True I walk through the valley of the shadow of the dead Jadi kita hanya melalui Lembah bayang kematian Itu loh Saya hanya melaluinya Tidak tinggal di dalamnya Tetapi Tuhan Yesus Bersama dengan saya Bersama dengan kita semua Dia sangat mengasih setiap kita Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan Saya percaya Tuhan kalau bekerja Tidak setengah-setengah Dalam setidupan kita Tidak pernah setengah-setengah Dia akan tuntaskan segala sesuatunya Dan Akhirnya Pada tanggal 7 September itu Masih di ruang ICU Ya saya diceko Tau COVID lagi Dan hasilnya Saya Negatif Ya jadi Udah gak apa Gak COVID lagi Terus yang kedua Leikosid saya tadinya hiper kan Langsung normal saat itu juga Di besokannya di tanggal 6 tanggal 7 kan Pas kerebutan tanggal 6 Tanggal 7nya normal Langsung normal Jadi udah Leikosidnya normal Udah gak hiper Leikosid lagi Nah jadi kan Dokter lebih mudah nih Nangani untuk leukimianya Nah gimana dengan leukimianya Nah leukimianya belum Gitu Karena kenapa Saya masih harus melakukan Prosedur Pengecekan Sekali lagi Untuk meneguhkan Atau memastikan Kalau istilah kedokterannya itu untuk Untuk Apa ya Ya meneguhkan gitu loh Jadi biar patent gitu Tujuannya apa Supaya dokter itu Tidak salah kasih obat Dan juga Dosisnya itu tidak terlalu tinggi Tidak terlalu rendah Jadi harus tepat Pas Gitu loh Ya Dan akhirnya pada tanggal Apa Tanggal 8 September Itu hari Kamis Saya melakukan pengecekan Namanya BMP Ada nih BMP Mana BMP Nanti saya lagi duduk Nah nih Jadi sum-sum tulang belakang Saya disini Ini dilobangin Diambil 5cc Diambil 5cc Rasanya gimana Nyut-nyuta Ngilu gitu kan Itu dari ubun-ubun Sampai ke kaki tuh Kayak ditarik Kanan Kiri Itu 5cc Terus tulang belakang saya Juga diambil Sedikit Bukan satu ya Semasa cuil gitu Tapi ya ngilu gitu Karena tulang itu kan Nggak bisa di anestesi Nggak bisa dibius Hanya daging ya Jadi ya Ya berasa lah Coba aja Jadi gitu kan Ya puji Tuhan gitu Ini semua Terjadi Memang Seizin Tuhan Dan sekali lagi Tuhan yang kasih keberanian Sama saya Bukan karena saya berani Nggak Tuhan yang kasih keberanian Dan setelah dicek BMP-nya Keluar hasilnya Dan memang Sudah dipastikan Saya Positif Leukimianya Jenisnya Kronik Miloid Leukimia Baru dokter Kasih Obat Nah tadinya kan Saya tuh mau dikasih Kemoterapi Yang tadi udah dibolongin Di sini ya Itu kan tujuan itu kemoterapi Tapi diputuskan Dokter Tidak perlu Jadi kan udah Dianalisa lagi Udah diobservasi lagi Sama dokter Jadi saya Dikasih kemo yang Oral Wah puji Tuhan Gitu loh Dikasih kemo yang oral Yang bentuk kayak pil Itu saya bawa Itu ada di tas Bentuk pil Nah saya minum itu Jadi minum itu Sehari satu Gitu 400 miligram Obatnya 400 miligram Efeknya apa Mual Pastinya Gitu Kalau rambut sih ya Biasa aja sih Gitu Kan banyak bilang Rontok Ya rontok dikit sih Tapi mual sih Paling dominan mual Kadang saya minum suka mual Sampai sekarang Gitu kan Nah akhirnya Tanggal 9 September Dokter datang Baru hari Tanggal 10 Hari sepunya itu Saya Sudah boleh pulang Gitu Jadi Rawat jalan Pesan dokter Belang gini Kamu tidak boleh Terlalu capek Terus Jaga pola makanmu Jadi harus tetap Dijaga Gitu loh Dan saya kan Sudah tidak boleh Sama dokter Untuk bekerja Gitu Apalagi Khususnya kerja lapang Kerja berat Sudah gak boleh sama sekali Gitu Jadi Kalau saya Kalau saya nanya Orang-orang dok Boleh gak Kalau saya Melayani pekerjaan Tuhan Oh boleh Gitu Gak apa-apa Kalau pelayanan kan Tuhan durasinya juga Gak lama Cuma sebentar Gitu Nah jadi saya Dijinkan pulang Dan sampai sekarang Sampai sekarang Saya masih kemoterapi Gitu Sampai sekarang Tadi saya minum obat kemo Itu jam setengah 3 Tadi saya minum Gitu Kenapa enggak Tadi saya minum jam 6 Takutnya mual Tapi ternyata enggak Tadi Sampai sekarang Saya masih kemoterapi Nanti tanggal 7 Dan 8 Februari 2023 Saya check up lagi Ke RS Dharma IT Ambil darah lagi Dilihat lagi Dan puji Tuhan Selama dari Oktober November Desember 2022 Bahkan Januari kemarin Saya periksa Itu hasil lab Darah saya Semuanya Normal Bagus Dan sehat Puji nangkut Walaupun dokter Belum menyatakan Semu ya Tapi dari hasil lab Itu udah Normal Bagus Dan sehat Setiap ketemu dokter Pesannya gitu Jaga kesehatan Enggak boleh terlalu capek Pola makan Mesti Diatur Enggak boleh makanan yang Bakar-bakaran Kayak gitu Nah Malah kesaksiannya juga Saya Mau ngasih beberapa tips Saya udah Sampaikan juga di Youtube Mungkin tempat ini Saya kasih Beberapa tips ya Yang Tuhan tunjukkan kepada saya Ada 7 hal 7 tips ya Bagaimana sih Menghadapi Kanker Kalau ini saya kasih tujuh lo Menghadapi kanker versi Agung Worsi Pertifika Katanya saya yang ngalamin gitu loh Ini nih berlaku untuk Semua jenis kanker apapun Semua jenis kanker apapun Yang pertama Dicatat juga boleh Di sini ada gak ya Ada ya Gak ada ya Oke saya bacain aja ya Yang pertama Menerima keberadaan diri sendiri Nah Kenapa Menerima keberadaan diri sendiri Karena seperti tadi saya bilang Orang kalau udah diponis kanker Itu udah Kayak apa ya Dunia mau runtuh gitu loh Wah It's the end gitu kan Selesailah sudah Sama kayak saya juga dulu gitu Enggak Sebenarnya semua itu ada harapan Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan Karena firman Tuhan juga bilang kan Karena masa depan itu Semua ada dan harapanmu Di dalam Tuhan Tidak akan pernah hilang Jelas sekali Menerima keberadaan diri sendiri Maksudnya berdamai Jadi kita harus berdamai Mendiri kita sendiri Dimulai dari diri kita sendiri Jangan ke orang lain Kita dulu Saya dulu gitu Karena Kadang pikiran kita sama hati Ini gak sinkron gitu loh Mikir kemana Hati kemana gitu loh Jadi harus sinkron Damai Terima kenyataanmu Gitu loh Kalau kamu Didiagnosa Kanker Gitu Saya juga bilang ke semua pasien Yang saya kan juga aktif di grup Leokimesi Indonesia Bahkan juga banyak memotivasi Teman-teman yang bernyakit kanker ya Bahkan juga dari luar negeri Saya bilang ke mereka Terima keberadaanmu Jangan buru-buru Cepat-cepat mau diobati gitu loh Cepat-cepat mau sembuh Tanya Tuhan Sebenarnya ada maksud Tuhan apa nih Buat hidupku gitu Apalagi khususnya anak-anak Tuhan ya Tanya gitu Gak mungkin sekali lagi Tuhan itu iseng Membuat hidupmu Enggak Pasti ada maksud rencana Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Karena sempat juga beberapa kembat Tuhan Sebelum saya didiagnosteliokemia Itu bilang ke saya Penyakitmu ini Bukan membawa kematian Tapi membawa kemuliaan Bagi nama Tuhan Yesus Amin Karena kan tadi Tuhan itu bilang Aku kan pakai Engkau menjadi saksiku yang hidup Bagi banyak orang Lah kalau saya meninggal Gimana saya bersaksi Bener gak Ya saya harus hidup Ini loh bukti hidupnya Saya ada disini Ini kan saya bukan hantunya Bener ya disini Ya kan Nah itu yang pertama Ngerima kebenaran diri sendiri Yang kedua Ikuti anjuran dokter Ya Dokter dan obat Hanya sarana atau alat Ya jadi medis Itu semua terbatas Manusia kita terbatas Tapi kita punya Tuhan Yesus Yang tidak terbatas Amin Dan tidak bisa dibatasi Oleh apapun juga Gitu Jadi bener-bener harus Andalkan Tuhan Bahkan dokter saya Di tangan riba dokter Mereka pun bilang Tetap berdoa ya Tetap berserah ya Padahal mereka bukan anak Tuhan Gitu Ada yang bukan anak Tuhan Oh iya pasti Harus tetap berdoa dan percaya Obat-obatan ya Hanya sarana untuk membantu Gitu loh Tapi semua itu terganggu dari kita Dari kitanya ini gimana gitu loh Ya Ikutin anjuran dokter Jangan melawan gitu Ikutin aja Terus jangan pernah bilang gini Ah dokter salah diagnosa Enggak gitu loh Ini kan semua udah dilakukan penelitian Karena waktu pas saya sebelum di Kemu itu kan saya diobservasi Satu-satu organ tubuh saya Jantung saya Otaknya semua Gitu kan Gak mungkin Terus yang ketiga Tidak disarankan berobat ke alternatif Dan minum obat herbal Yang belum ada penelitian secara ilmiah Jangan ya Karena ada juga Saya juga Karena suka ditawarin tuh Nih ada obat alternatif ini nih Minum herbal ini nih Nanti dulu gitu Udah ada penelitian ilmiahnya belum Gitu Karena kalau penyakit ke alternatif ini Gak boleh sembarangan loh Harus hati-hati gitu loh Ada yang bilang Ah entah disini sembuh kok Kata siapa gitu loh Kesembuhan itu dari Tuhan Bukan dari dokter Bukan dari obat alternatif Datangnya dari Tuhan Karena yang menjadi sumber kehidupan Sama Ya Tuhan Yesus Ya cuma dia bisa nyembuhin Kita nih pilihannya bagaimana Gitu loh Mau berdiri kokoh gak gitu Iman kita Bersama dengan Tuhan Itu yang ke Tiga Yang keempat Terbuka dengan keluarga Sahabat dan komunitas Harus terbuka sama keluarga Jika waktu pas saya pertama Kali di dioklas ini Saya langsung ngomong sama keluarga saya Saya begini-gini Blah-blah-blah Udah Jadi kan keluarga itu kan support juga Ya Sahabat juga Harus bicara Komunitas juga penting Gitu loh Kita harus punya komunitas Untuk dukung kita Karena kalau kita menghadapi ini Gak bisa sendiri Kita perlu orang-orang Di sekeliling kita juga Gitu loh Karena pada dasarnya Manusia kan malu sosial ya Ya Mereka harus ber Komunitas Yang kelima Jangan melakukan aktivitas berlebihan Dalam durasi yang lama Selama kemoterapi Jadi gak boleh Melakukan aktivitas yang Berlebihan gitu kan Misalnya Bekerja gitu Bukan gak boleh bekerja gitu Cuma karena memang kondisi Yang tidak memungkinkan Jangan gitu loh Selama kemoterapi Jangan Ya boleh aktivitas Tapi yang Yang sekedarnya gitu Maksudnya gak boleh terlalu lama Gak boleh terlalu berat Olahraga pun yang ringan-ringan Saya juga gitu Olahraga Saya cuma jalan aja Keliling Apa Depan rumah itu ada lapangan Jalan Lima puteran Gitu kan Udah kayak gitu Cukup gitu Kalau misalnya mau nonton bioskop Boleh-boleh aja Refresing gitu kan Ya terus Yang keenam Jaga gaya hidup Pola makan Minum Dan istirahat yang cukup Ya Primir kayak tadi ya Jaga gaya hidup kita Gitu loh Jangan Biasakan tidur malam Ya Istirahat yang cukup Ya kan Makan-makanan Khususnya kalau yang kanker Usahakan Jangan makan yang Makanan yang dibakar ya Contohnya apa Sate Ya kan Siapa disini suka sate Ada yang suka Oh banyak Jadi amin suka Suka Jangan ya Itu ada Yang hitam-hitam itu Itu bahaya sekali Jangan Ya Sinogen namanya Ya ikan bakar Yang bakar sate gitu Kalau dipanggang masih boleh Tapi juga jangan terlalu sering Jadi itu makanan yang gak boleh Kena apa Api langsung Itu tuh Jangan ya Bahaya Gitu Nah terus Yang ketujuh Semakin melekat Tuhan Semakin melekat dengan Tuhan Berdoa dan bernyanyi Menguji Tuhan Untuk menekan imun tubuh Mujizat masih ada Amin Jadi Harus semakin melekat sama Tuhan Karena firman Tuhan juga bilang kan Hati yang gembira adalah Obat yang Manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan Tulang Tulang Ya Jadi hatimu Harus gembira Harus senang Walaupun apapun yang dihadapi itu Mungkin kematian Ya hadapi Karena tenang aja Tuhan Yesus ada bersama kita kok Dia gak pernah ninggalin Setiap kehidupan kita Ya Nah ini satu ayat pendukungnya Saya dapetin Dari tips ini Yaitu Demi dari Yaktubus 1 Ayat 5 Tetapi Orang Karena saya upload juga di Youtube Nanti saya akan share Nanti Ya Nah ini udah banyak di share juga Sampai kemana-mana gitu loh Dan saya percaya Biar terus nama Tuhan Yesus Dimuliakan oleh kehidupan saya Khususnya Karena saya juga gak tau ya Sampai kapan Saya akan masih diberi kesempatan Oleh Tuhan untuk hidup gitu Selagi Tuhan masih Kasih kesempatan saya untuk hidup Bernafas Saya yang terus memulihkan nama Tuhan Apapun itu resikonya Rencana Tuhan Harus selesai dalam hidup saya Bahkan bagi hidup Saudara semua di tempat ini Saya percaya ada rencana Tuhan yang besar Kita bukan orang-orang yang biasa Tapi kita orang-orang yang luar biasa Karena Tuhan Yesus kita Luar biasa Amen Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Puji nama Tuhan Amen